Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel laut tapi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat potongan melintang atau cross section di AutoCAD menggunakan autolips ya oke langsung aja kita buka dulu AutoCADnya oke AutoCADnya udah kebuka kita minimize dulu ya kemudian kita buka EXO kita disini bikin contoh data ya contoh data simple aja misalnya disini ada deskripsi kemudian jarak kemudian elevasinya disini bisa kalian kasih nomor tapi saya disini untuk ke format yang dipakai di Autolips itu cuman segini ya misalnya deskripsinya A B C D E F sorry D misalnya langsung CL nya centerline kemudian 123456 nah cuplet nah disini kita bikin jaraknya jarak pertama poin pertama tentu aja kita pakai nol ya pakai nol kemudian kesanannya 10 20 misalkan ini contoh aja ya misalnya nol kemudian kita bikin elevasinya perumpamaan bisa kematian lima 335,000 di sini seperti ini Hai 345,5-425-4255-4252 v3255-425-4252 545-4255 itu ke kedua desimalnya oke nah sudah ini ini untuk nanti datanya ya langsung kita kembali ke alt toketnya nah disini kita load lipsnya ya bisa dengan ketik ap dan enter bisa seperti ini bisa juga di tools kemudian ke load application nah atau misalnya kalau untuk alt toket yang baru-baru kayak 2018 biasanya load app ya cuman kita coba di sini di sini nggak bisa jadi kita coba jadi ap tadi ya nah kemudian pilih lipsnya yang ini kemudian load nah disini udah ada keterangan ini section successfully load artinya udah keluar dia udah masuk kemudian kita close nah ini udah aktif ini selanjutnya kita tinggal ketik section ya atau search aja cukup nah disini tadi enter kemudian disini muncul nomor titik nah untuk nomor titik ini kita copy kan dari mulai deskripsi sampai elevasi copy kemudian buka lagi alt toketnya klik di sini tadi kan minta nomor titik ya klik di commentnya kemudian paste nah kemudian enter nah terus selanjutnya pilih posisi awal crossover ini klik aja sembarangnya 4 yang kosong nah kemudian dia minta skalanya disini diminta skala horizontal misal saya masukkan skala horizontalnya 100 kemudian enter kemudian kemudian minta lagi skala verticalnya saya coba samakan 100 ya 100 nah jadi enter muncul minta bidang persamaan atau datum bisa coba disini masukkan datum 0 ya kemudian enter nah inilah langsung jadi ya profilnya profil kerasnya dimulai dari datum datumnya 0 kan 0 meter poinnya tadi ada ABC sampai nomor 6 ya ABC sampai nomor 6 kemudian jarak-jarak dari akhode 10 ke c20 elevasinya 1,3 nah untuk di sini kita coba ceknya ini yang sini untuk yang A untuk yang A 1,34 sesuai ya nah ceknya sangat simpel udah udah langsung jadi CCG nah kita coba bikin satu lagi ya untuk selanjutnya misalnya bikin seksion kedua deskripsinya mungkin saya samakan aja saya copy disini mesti untuk jaraknya misalnya jarak pertamanya 0 ya nah untuk jaraknya misalnya persepuluh semua ratanya nah misalnya untuk elevasinya dari ini saya tambah satu meter lah satu meter semua ratanya nah jaraknya jadi promos copykan value nya nah untuk membuat section yang kedua kita langsung kanal lipsnya udah terload langsung aja klik section search atau miss nah nomor titik kembali kayak tadi nipot blok semua kemudian copy nah pastikan di komen ya nomor titik kalian kemudian enter kita pilih posisi awal cross klik aja di mana kalau horizontal nya kita coba 100 lagi vertical nya 100 bidang persamaan nya 0 ya bidang persamaan ini tergantung kebutuhannya nah ini ya karena yang tadi perbedaannya di jarak ya kalau disini jaraknya apa 10 semua nah seperti ini kita coba cek tadi ya untuk jarak jaraknya nah 10 10 oke disini kita cek elevasinya untuk titik yang titik D disini ada 3,5 nya 3 leceng oke 3,5 titik nomor 1 5,3 sesuai 5,3 titik nomor 2 3,7 oke ya jadi itu aja tutorial dari saya kali ini semoga bermanfaat eh bagi yang membutuhkan listnya bisa lihat di deskripsi ya oke itu aja untuk tutorial kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih